Video kali ini gue bakal nge-review produk lokal lagi cuy Yang dimana produk lokal ini udah nge-support gue Dan tentunya produk lokal ini sering banget gue pake di konten-konten gue So produknya apa? Langsung aja kita mulai videonya Halo cuy, gue Alfa, balik lagi di channel gue Apa kabar kalian semua cuy? Gue doakan semoga baik-baik saja Produk lokal yang gue review kali ini adalah produk lokal yang udah nge-support gue Dari mulai awal gue nge-youtube sampe saat ini dengan konten-konten motor custom Yap, produk lokal yang gue review kali ini adalah produk dari kaos anak bengkel cuy Produk anak bengkel ini adalah produk asli atau original produk lokal Produk Indonesia cuy Dan produk anak bengkel ini sendiri pun adalah produk clothingan atau baju Nggak cuma baju cuy, disitu juga ada waist bag, ada tas, ada jacket Terus kemarin-kemarin waktu musim bunyi juga ada jazz hujan dan lain sebagainya Nah teman-teman bisa langsung cek aja katalog-katalognya langsung dari Instagram anak bengkel store Ataupun di katalog itu di anak bengkel katalog teman-teman ya Kalian cek aja di deskripsi di linknya ada gue taruh cuy Produk anak bengkel ini sendiri teman-teman Desain clothingan dari anak bengkel ini sendiri itu lebih kepada retro klasik teman-teman ya Jadi lebih kayak teman-teman sini yang suka Teman-teman sini anak klasikan ataupun anak-anak custom gitu kan Memang kebanyakan anak-anak bengkel ini lebih kesitu Langsung aja, nggak usah berlama-lama Disini gue dapet kiriman barang dari anak bengkel Sebentar gue ambil dulu barangnya cuy Ini dia untuk produk anak bengkel store Tuh cuy Anak bengkel store original Jadi ini adalah kiriman yang udah masuk ke gue Dari anak bengkel Langsung aja kita unboxing Bukan unboxing sih teman-teman Nya unplastik ya Kadang-kadang dari plastik cuy Jadi mungkin langsung aja kita unplastik Asik unplastik Kirim ke gue ada produk apa nih cuy Ini dikirim langsung ke gue Yaudah let's go Kita langsung unboxingnya dari tinggal kamera yang berbeda Oke, ini dia cuy Untuk produk dari anak bengkel store Dari mulai plastiknya Ini cuy Di depannya ada nomor whatsapp Keterangan untuk kontak Ini instagramnya cuy Jadi gue bilang anak bengkel store dan anak bengkel katalog Dan ini untuk marketplace-nya Ada Shopee dan Tokopedia-nya cuy Silahkan kalian kepoin aja langsung Oke, let's go Langsung aja kita unboxing ya cuy Dalamnya Wow Gue dapet kiriman wiseback Nah, satunya lagi Yaps Ini dia cuy Gue dapet kiriman satu clothingan Dan juga wasteback dari anak bengkel It's good Tandu sana aja Gue pegang-pegang ada ini cuy Nah, rupanya ini gini Kita langsung buka aja cuy Untuk artikel Untuk clothingan ini Nah, ini dia cuy Untuk plastiknya gini doang ya temen-temen ya Plastik baju pada umumnya aja Plastik OPP Nah, tau banget gue Tau dong Yang gue jualan Nah, ini kita langsung kirim aja plastiknya Bajunya cuy Nah Untuk warna baju sendiri Ini baju anak bengkel Mereka menggunakan Cotton Combat 20S Atau bahan cotton combat 20S Jadi tebel temen-temen Otomatis adem ya Dia tebel Adem ya Karena semakin kecil ukuran Cotton Combat itu makin tebel Dan juga makin adem cuy Makin ngerep keringet Terus untuk sabonannya nih cuy Nah, ini gue suka nih Ini sabonannya Pake helm cakil temen-temen Dengan ada Kunci Atau toolkitnya Tuh, ini helm cakil gue banget nih cuy Ini artikel seris Anak bengkel school Sekol ya Sekol Bukan school sekolah Bukan Sekol cuy Tuh Jadi ini untuk kualitas sabonnya Dari anak bengkel Nggak klaim ini adalah plastisol Otomatis Nggak gampang Apa sih Nggak gampang Ngeletek cuy Kecuali kalau misalkan Kalau dicuci Dimusin cuci Ataupun Dibilas Dan juga Distrika Otomatis ini Ngeletek Jadi hindari hal itu temen-temen ya Kan temen-temen juga udah tau ya Untuk masalah Perawatan untuk treatmentnya Untuk dalemnya Disini ada tulisan Anak bengkel store Original 437 Oke Tes gua M Disini ada gantungan Anak bengkel store Dengan helm gringo cuy Made in Indonesia tuh Ori temen-temen Kita lihat Untuk pengenak Kayak gini aja polos cuy Tuh Dari bahannya Ini temen-temen Melar dia Bahannya tebul cuy Asik nih Sama kayak bahan baju yang gue pake Cuman Nah ini untuk Untuk tulisan bawahnya Anak bengkel motorcycle brand Wup Belakangnya ada tulisan Anak bengkel Old motorcycle Dia gak cuman putih doang Warnanya temen-temen Disini ada warna putih Terus Di bawahnya ada warna abu-abu Dan di bawahnya lagi ada Checkerboard Atau Hature Motive shutter cuy Oke Mantap Thank you anak bengkel Thank you Thank you Baginya keren Kiriman waste bag Bonusnya dikirimin waste bag cuy Thank you banget ini Mas Felix Salah ku owner anak bengkel Ini waste bagnya bakal gue pake sih And by the way Gue juga punya waste bag anak bengkel ya tuy Semasa gue kuliah Wait sebentar Ini dia cuy Anak bengkel Waktu gue masih kuliah Ini gue beli Dulu bukan di anak bengkel Ini gue belinya dulu di Mas Felix Gue belinya dulu di Brand Custom Karena mereka juga Jadi Anak bengkel emang support Bengkel-bengkel custom Yang memang menjual aparel cuy Nah ini gue beli di Brand Custom dulu ya tuy Ini gue waktu masih kuliah cuy Gue pake kuliah terus ini Tahun 2019 Udah Berapa tuh? Udah 5 tahun cuy Tuh Bayangin tuh 5 tahun udah kayak begini tuh Masih oke tuh Sedangkan ini Gue dikirim sama si Felix Emang gue Gue kalo kerja pake ini cuy Pake waste bag Yaudah Untuk boinnya seperti ini cuy Untuk boinnya Kita kembali ke sitikan kamera Di pertama Soal detailing kaos anak bengkel ini sendiri Jadi emang dari dulu gue suka banget cuy Dari mulai desainnya Gak selalu itu aja Dari Mas Felix Setelah koonernya Ngebuat Kaos anak bengkel itu Jadi setiap tahun tuh Mereka tuh improve cuy Nah seperti yang gue pake nih Ini Tadi ini seri terbarunya Sebelum dari yang seri school ini cuy Ini adalah seri forever to will Karena gue berterima kasih banget Kepada Mas Felix Yang selalu support Dengan konten-konten Keter-keter kecil Seperti gue Jadi gak pernah pandang Berapa jumlah subscriber Ataupun Berapa jumlah followers ya Tapi selagi dia punya Konsisten di bidang itu Mau disupport Dan Alhamdulillah Gue udah ngerasain hal itu Dengan kebaikan Mas Felix Mau ngesupport gue terus Terima kasih banyak Mas Felix Yang udah ngirimin kaos Dan juga Nih bonusnya nih Dikirimin wiseback cuy Otomatis wiseback ini Bakal gue sering pake Karena gue tuh Kalo kerja Selalu pake tas cuy Pake wiseback Entah itu Tas slingback Atau wiseback Ini sering gue pake banget Tadi seperti yang kalian liat tadi kan Wiseback gue yang cekerboard itu aja Sampai warnanya udah kotor gitu Temen-temen dari 2019 Dan ini gue dikirimin wiseback seperti ini Thank you banget Mas Felix Udah ngirimin wiseback Dan otomatis Kaos ini Bakal gue pake juga Buat temen-temen yang minat Dan pengen kepoin anak bengkel Produk-produknya Langsung aja kalian follow Ke anak bengkel store Ataupun ke anak bengkel katalog Disitu kalian bisa langsung cek aja Produk-produknya ada apa aja Eits Jangan tutup dulu video ini cuy Karena di akhir video Gue bakal pake kaos ini Untuk nunjukin outfitnya Gimana gue pake kaos ini cuy Oke temen-temen Yaudah Sekian aja video singkat kali ini Langsung aja gue tutup Yang baru-baru jangan lupa subscribe Dan silahkan subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya cuy Agar kalian gak ketinggalan Update-an video-video terbaru dari gue Coba kalian komen di bawah Kalian suka artikel Kaos anak bengkel itu yang Serius apa cuy Silahkan komen di bawah Dan tentunya Semoganya anak bengkel terus berkarya Dan terus selalu improve Dengan desain-desain yang lebih menarik Langsung aja gue tipikan ini Gue Alfa Cabut Ciao Bye-bye Cheers Cheers Outro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton